Pengobatan secara Islam Taleh barat Kaleh barat Niku lue sae pundinje Matersuun Pengobatan barat kayak Islam Kalo berkata pengobatan Iku urusan Allah Kalo canggihnya tak kaya wuru ya Di Asia Pengobatan pertama itu India India itu sudah 1500 Atau 2000 tahun Yang lalu Itu ada di dalam kitab Namanya Arya Samitah Itu kitabnya Dipopulerkan oleh Namanya Dancitra Pengobatannya lewat Ayuverda Itu di India Di Asia itu India itu yang menyebarkan Pengobatan Itu kitab medis yang paling tertua Di dunia namanya Samitah kitabnya Dipopulerkan oleh Ayurveda Paham gak Nah Itu 1500 sampai 2000 tahun Hitungan sekarang Di Asia Siapa yang paling lama di Asia Pengobatan pertama medis Siapa dari 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 Yang kompak Dari Bukan Cina Cina 5000 tahun Yang dicetus dengan Apa Pochilam Klinik pertama tertua Namanya Pochilam Digarep dengan Namanya Wong Fehung Wong Fehung Itu Wong Fehung itu Kisah nyata Wong Fehung itu Yang mendirikan Pochilam Yang kita kenal sekarang Wong Fehung Kalau dipilmkan Namanya Apa J Jinal Paham ya Jitli Ngerti adegan Jitli Itu Wong Fehung Wong Fehung itu Wong Bangunerjo Wong Wong Jawa Asli Wong Namanya Wong Fehung Orang pinter Nguno lah Kira-kira Enggak Jadi Di Asia itu India itu Cuma 1500 sampai 2000 tahun Sedangkan Cina 5000 Tahun Nah antara Cina Dan India Yang paling lama Di Asia Pengobatan Bukan Mesir Mesir Sudah 12 ribu Tahun Makanya Ada julukan Namanya Mesir Kuno Nah antara Cina India Mesir Lama mana Orang Ini jawab ya Jadi Itulah Jadi Kalau masalah Canggih 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 Barat Tapi Masalah Unik Wong Jawa Punya Wong Jawa Coba Sampai Anaknya Kesurupan Di Gowoning Barat Bingung Wong Barat Ngobat Ini Anak Sampai Kesurupan Wah Rubiman Akhirnya Di Gowoning Barat Dicek Di Operasi Autodiku Bingung Wong Barat Tapi Wong Jawa Tunggal Oles Pecelilin Tengah Tengah H Usap Ini Rai Mari Iku Adatku Si Wong Banten Kalau Ini Kesurupan Langsung Ibu Ibu Langsung Grogoh Pecelilin Sorry Selamat Ini 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 Tempat Aku Wong Banten Biasa Ini Orang KP Wong Banten Kalau Ada Orang Kesurupan Ada Orang Kesurupan Ibu Ibu Yang Tua Kalau Kita Sebutnya Nyai Namanya Nyainya Bu Itu Langsung Grogoh Celana Dalamnya Terus Diusap Kepada Orang Yang Kesurupan Tapi Ampuh Langsung Bisa Sembuluh Saya Pernah Itu Melihat Ketika Saya Lewat Pulang Rame Di Lingkungan Saya Akhirnya Orang Orang Bila Itu Ada Kesurupan Ada Ada Ibu Nenek Nenek Sudah Jangan Saya Dulu Kata Dia Dia Cuma Grogoh Benteng Dari Dalam Diusap Muka Orang Kesurupan Orang Muka Kesurupan Itu Juga Langsung Begini Dan Itu Mujarak Langsung Sembuh Luar Biasa Gak Ada Dalilnya Coba 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 Ini Kata Orang Kesurupan Ini Ini Pecel Kredok Apa Lele Gitu Pasti Paham Sallu Allah Mohamman Kalau Canggih Ini Canggih Barat Unik Unik Terima Orang 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 Kesurupan Dokter Barat Bingung Orang Darat Whatever Whatever Kenapa Bingung Tapi Orang Jawa Tunggal Komat Kamu Sembur Ini Terima Mari Kan Itu Luar Biasa Itu Luar Biasa Kalau Masalah Canggih Canggih Orang Barat Karena Apa Yang Tunggal Tapi Pengobatan Yang Paling Tertua Siapa? Ya Mesir Mesir Aku Malah Dua Selesai Mesir Ada Yang Lebih Tua Sekampung Udik Sallu Allah Mohamman Selesai Sampai jumpa.